Shalom, makasih-makasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firmannya dengan judul Hidupku karena Iman, Rabu edisi surat Ibrani bersama saya Fani Pahendok Ibrani 11 ayat 1-20 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sebab oleh Imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita Karena Iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita telah lihat telah terjadi Dari apa yang tidak dapat kita lihat Karena Iman, Rabu telah mempersembahkan kepada Allah Korban yang lebih baik daripada korban kait Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya Bahwa ia benar Karena Allah berkenan akan persembahannya itu Dan karena Iman, ia masih berbicara Sesudah ia mati Karena iman Enok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ, ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yaakob. Yang turut menjadi ahli waris janji. Yang satu itu. Sebab, ia menantinantikan kota yang mempunyai dasar. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya. Maka dari satu orang. Malahan orang yang telah mati pucuk. Terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati. Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya. Dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan. Bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu. Mereka ingat akan tanah asal. Yang telah mereka tinggalkan. Maka mereka cukup mempunyai kesempatan. Untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan semua kota baduannya. Karena iman. Maka Abraham. Tak kalah. Ia dicobai. Mempersembahkan. Ishak. Ia yang telah menerima janji itu. Relak mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan. Keturunan yang berasal dari Ishak lah. Yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir. Bahwa Allah berkuasa. Membangkitkan orang-orang. Sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana. Ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman. Maka Ishak. Sambil memandang jauh ke depan. Memberikan berkatnya. Kepada Yaakub dan Esau. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan. Iman kita kepada Tuhan. Membuat segala sesuatunya. Menjadi sangat powerful. Iman kita kepada Tuhan. Memiliki sebuah kekuatan. Yang sangat begitu besar. Ketika kita melakukan. Mengerjakan segala sesuatu. Untuk Tuhan dan sesama. Iman kepada Tuhan. Itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita salah menaruh. Iman kita kepada hal-hal yang lain. Kepada kekuatan manusia. Yang sangat terbatas. Bahkan satu kali kekuatan manusia itu pun. Juga akan habis. Iman kita kepada Tuhan. Membuat saya dan saudara. Menjadi semakin bergairah. Untuk dapat melayani dia. Melayani Tuhan dan sesama. Karena kita meyakini jeripaya kita. Di dalam kita melayani Tuhan. Dan melayani sesama dengan benar. Itu tidak akan sia-sia. Apa yang sesungguhnya kita sedang tabur. Dengan iman yang benar kepada dia. Satu kali nanti. Itu akan berakar. Bertumbuh. Dan berbuah lebat. Jangan pernah lalai. Jangan pernah lengah. Jangan pernah berhenti. Untuk terus menabur. Dengan iman yang sungguh kepada dia. Saya percaya. Masa pandemi COVID-19 ini juga tidak akan menghalangi kita. Untuk tetap beriman. Menabur dengan iman. Sekalipun harus mencucurkan air mata. Kita akan pulang. Dan menerimanya dengan sorak-sorai. Bersama-sama dengan dia. Ada amin Bapak Ibu Saudaraku. Sohari ini. Hidup kita. Bisa kita lalui. Hanya karena iman. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mati dan bangkit. Dan hidup buat kita. Tuhan Yesus menolong dan memerkati kita hari ini. Amin.